Sampai jumpa di video selanjutnya. Di pemerintah yang selama ini terjadi, pemerintah pun tengah mengatur pembelian dengan menggunakan KTP. Saat ini, dari total 189 juta masyarakat yang berhak menerima, baru 31,5 juta yang mendaftar. Bila proses pendataan selesai, maka perubahan skema subsidi LPG dari yang menggunakan KTP akan diubah dengan bantuan langsung. Meski pemerintah belum bisa memastikan kapan kebijakan subsidi tertutup bisa dilakukan. Sudah hampir tiga pekan, pemerintah memperlakukan kebijakan pembelian LPG menggunakan KTP. Masih bermunculan beberapa masalah karena banyak warga belum mendaftarkan diri ke agen atau pangkalan. Sehingga banyak warga harus mengantre demi mendapat gas bersubsidi ini. Demi mendapatkan tabung LPG 3 kg, warga di Kabupaten Berau Tanjung Redep adalah antre sebab beberapa hari terakhir gas subsidi ini sulit ditemui di sejumlah pangkalan. Sebanyak 1.120 tabung gas 3 kg dijual di program Pasar Murah Dinas Kooperasi dan Perdagangan Kabupaten Berau di depan halaman gedung olahraga pemuda. Bagi warga yang membeli, wajib membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Serta setiap orang bisa membeli satu tabung LPG 3 kg dengan harga Rp25.000. Ada yang mau sampaikan ke pemerintah? Sementara itu di balik papan Kalimantan Timur, pihak Pertamina menanggapi keluhan dari masyarakat. Soal langkahnya LPG 3 kg di pasaran dan penggunaan KTP saat membeli gas 3 kg. Pertamina meyakini bahwa penggunaan KTP saat pembelian tabung LPG 3 kg mempersempit ruang gerak pengecer mendapatkan LPG subsidi yang kerap dijual dengan harga tinggi di pasaran. Artinya pangkalan juga takut sekarang nih kalau jual ke pengecer. Nah artinya di pengecer ini sudah mulai susah stok yang akhirnya mereka menaikkan harga semenang-menang aja. Semenang-menang aja gitu ya. Ada yang jual sampai Rp60.000, mungkin Rp70.000 kan segala macem. Nah artinya harga tersebut terjadi itu di tingkat pengecer teman-teman. Jadi bukan di tingkat pangkalan. Di pangkalan Pertamina Bali tercatat sudah 80 persen pengguna mendaftarkan identitas mereka untuk membeli LPG 3 kg. Untuk memaksimalkan proses pendataan, masyarakat pengguna tabung LPG gas 3 kg yang belum terdata diimbau segera mendaftar ke pangkalan resmi Pertamina di desa atau kelurahan masing-masing. Jika masyarakat kesulitan dalam menemukan lokasi pangkalan dapat menghubungi call center Pertamina di 1-3-5. Sampai dengan saat ini, sudah 6 bulan yang lalu seluruh pangkalan LPG resmi Pertamina telah melaksanakan supaya subsidi tempat LPG dengan menjalankan pendaftaran data pelanggan di pangkalan. Dan sejauh ini tidak terdapat kendala. Pembelian LPG kami harapkan melalui pangkalan resmi milik Pertamina di mana tandanya biasanya pelang berwarna hijau. Jika masyarakat kesulitan menemukan pangkalan resmi milik Pertamina bisa menghubungi call center Pertamina di 1-3-5 atau call center kementerian. Pemerintah melalui kementerian ASDM mengeluarkan kebijakan konsumen LPG 3 kg harus menggunakan KTP per 1 Januari 2024. Penggunaan KTP ini bertujuan agar penggunaan LPG bersubsidi bisa tepat sasaran. Saat ini baru 31,5 juta NIK saja yang terdaftar. Untuk memperluas jangkauan, pemerintah memperpanjang masa pendaftaran hingga 31 Mei 2024. Tim Liputan, Kompas TV